yo halo my bro kembali lagi nih yang pastinya masih selalu setia ditemani oleh Joni nih nah pada kesempatan kali ini Joni akan memberikan informasi nih pada kalian tentang tembakau nih waduk kok tembakau gitu ya kan nah ini mungkin jarang orang yang tahu gitu ya kan bahwa ada hasil pertanian dari Indonesia itu yang dikenal di dunia dulu bro wah itu apa ya ini salah satu tembakau ini bro nah makanya daripada kalian penasaran wah mari langsung saja kita ke videonya nih bro monggo nah mendengar kata serutu nih bro mungkin yang akan terlintas cepat di benak ada adalah kubah yang sangat dikenal dengan kualitas serutu yang luar biasa nih bro nah mungkin kalau kalian tahu ya bahwa kubah itu kan terkenal dari cerutunya gitu loh kan ya mungkin dikenalkan oleh Bapak Fidel Castro Fidel Castro atau Fidel Castro ya nah hingga kini kubah dikenal sebagai pemasok dan produsen terbaik untuk produk rokok berukuran besar nih yang dikenal dengan nama cerutu kubah nah kepopuleran cerutu kubah ini berani juga sering terlihat dalam film-film nah film-film mafia ya kan lantas apakah kaitannya cerutu kubah dengan Indonesia apa-apa ada ada apa ini waduh jangan-jangan mafianya masuk Indonesia Oh nah mungkin Anda tidak tahu sebelumnya jika selain kubah Indonesia merupakan salah satu produsen terbaik cerutu kedua setelah kubah waduh uh sampai tidak ada komanya ini jenis ngomongin nah ini karena apa karena jenis juga heran gitu ya kan ternyata kualitas cerutu terbaik nomor dua di dunia itu ada di Indonesia nih nah tidak mengherankan memang jika mengingat Indonesia memiliki potensi hasil alam yang sangat begitu luar biasa nih bro bahkan berkat hal tersebut para juragan cerutu asal kubah nih baik menyebut Indonesia sebagai tanah yang menjanjikan atau dalam istilah mereka disebut sebagai latihera prometadora aduh bahasa-bahasa sulit ini bro nah para juragan cerutu yang berasal dari kubah ini tidak pernah melewatkan Indonesia biasa sebagai destinasi lahan berburu bahan baku nih yang berkualitas pastinya nah ada cukup banyak nama produsen maupun daun tembakau yang dikenal di dunia internasional salah satunya adalah besuki naus atau BNO nah atau mungkin orangnya itu biasanya mengenal dengan tembakau naus nih nah daun tembakau yang ini dikenal karena keunggulan rasa warna daun hingga elastisitas dari daun yang sangat baik daun tembakau ini salah satunya berasal dari besuki atau cember daerah cember dan hingga kini mengangkat dan mengharungkan nama Jawa Timur di kancah internasional nih bro di kancah internasional dengan tembakau nya gitu nomor 2 gitu loh nah jika dilihat dari tradisi dan sejarahnya cerutu sendiri diperkenalkan sejak lama di Indonesia nih bro dan merupakan bagian dari tradisi India Belanda lah ya kan nah jejak itu terlihat dari industri PTPN 10 di desa jelbuk cember yang diketahui sudah beroperasi sejak dua abad hilang waduh sedih lama juga gitu ya kan nah menurut sejarah pula jika memang produksi tembakau cember ini berat memiliki kualitas yang tinggi sehingga tidak kalah dari tembakau Amerika bahkan dari kubah sekalipun ya nah sejak dulu tembakau produksi cember ini berani di ekspor di Jerman bahan baku yang di ekspor tersebut digunakan sebagai bahan pembalut atau pengikat hingga sebagai pengisi bagian dari cerutu berkualitas tinggi nih bro waduh gimana nih siapa nih dari kalian yang sudah mencoba kualitas cerutu cember ini rasanya gimana nih wah kalau joni sudah itu kan memang kalau dari segi rasa itu ya apa ya sangat pahit gitu ya kan tapi kalau orang Eropa itu wah sangat suka gitu ya kan makanya di sini nggak terkenal di Indonesia nggak terkenal apalagi di jember mungkin di Jawa Timur kurang terkenal gitu ya kan tapi di luar negeri wah jangan diragukan nomor 2 setelah kubah nih bro waduh banyak mafia juga mungkin nah jember memang memiliki sejarah yang sangat penting dengan tembakau serta cerutu nih bro berawal dari George Bernie yang memulai menanam tembakau jenis BNO atau naos tadi ya bro setelah mendapat izin usaha di jember dan dan memang jember itu juga terkenal dengan eh apa kota tembakau gitu ya kan makanya salah satunya mungkin yang terkenal ya ini tadi ke tembakau naos itu tadi ya kan nah mungkin kita bisa berbangga nih brahi jika ternyata cerutu terbaik di dunia saat ini salah satunya dipasuk dari Indonesia nih brahi nah jika anda perhatikan maka dalam logo daerah jember sendiri terdapat gambar daun tembakau yang menunjukkan jika daun tembakau tersebut merupakan bagian penting yang dimiliki oleh kota satu ini nih brahi wah jadi di bahkan tembakau itu dijadikan logo untuk kota gitu loh kan waduh memang kota tembakau ya kalau kota pisang ya pisang nah kalian sendiri nih brahi bisa mendapatkan 3 jenis tembakau yang diproduksi oleh jember dalam berbagai merek produksi nih brahi seperti kadensalong premium, baliceker, balilegong, dan beberapa merek lainnya waduh kok dari segi dari mereknya saja tidak pernah tahu gitu ya kan nah mungkin demikianlah tembakau terbaik dari tanah jawa yang begitu mendunia karena rasa dan kualitasnya nih brahi begitu disesuai oleh banyak orang di dunia khususnya di Eropa nih brahi nah mengapa Johnny membahas ini gitu ya kan nah ini buat biar kalian itu tahu gitu loh ya kalian ini kita sama-sama belajar gitu ya kan ternyata kualitas tembakau terbaik itu salah satunya ada di dunia dan di kota kecil mungkin yang kita tidak memikirkan sebelumnya yaitu di jember di sawat timur gitu ya kan nah mungkin sekian dulu dari Johnny sampai bertemu dengan Johnny di video-video selanjutnya nah mungkin apabila kalian ada saran, ada kritik silahkan tinggalkan di komentar mungkin segitu saja sampai bertemu di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax